Tapi suami saya kekeh Saya mancing aja Kekeh, tahu saya nyebut kekeh Kalau kekeh ada U nya, keuh keuh Ini kekeh 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 Dengan Allah, Abdul Sohamad Jangan kan putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan mikrofon Ustaz, suami saya mu'allab Alhamdulillah Sampai sekarang tidak mau sholat Na'udzubillah Eh, mu'allab Kenapalah kau tak mau sembayang Walaupun hidup Seribu tahun Kalau tak sembayang Wah Ibu hafal-hapal lagu ini besok pagi Nyanyikan itu sambil masak Walaupun hidup Seribu Pukul-pukul kan sedikit panci Kau nyini ragu ya? Nggak, nyanyi aja Kacau kan teh manis itu Walaupun hidup Seribu Kenapalah kalian tak sembayang Nikah sama orang Islam mau, sembayang tak mau Sholat Inna awal lama yu'asabu bil-abdiyawm al-qiyamah sholatu Yang pertama kali dihisap dihitung pada hari kiamat Sholat, sholat, sholat Sholat su'imanuddin Sholat yang agama Oleh sebab itu tidak ada selamat Kalau orang tak sholat Mantarokah sholatamu ta'ami dan siapa yang meninggalkan sholat Secara sengaja Fakat kaparoh jihara Kapir dia secara nyata Maka ibu cari menantu yang sholat Al-Fat Jangan cari menantu karena mobilnya Al-Fat Jangan cari menantu karena mobilnya mahal mewah Duitnya banyak PNS Tak ada gunanya Saya sangka dulu kalau nikah sama dia Saya senang Pak Ustadz Saya sangka dulu kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz Ternyata sekarang rasanya Pak Ustadz Seperti tidur sama bayi wutan Gara-gara tak sok Sholat Setiap saya ajak ibadah dia selalu diam saja Apa amalan yang harus saya bacakan agar suami saya tergerak hatinya Pak Ustadz Jangan lupa tiap malam Sholat tahajud Sholat witir Sebelum tahajud Atau setelah tahajud Sebelum witir Sholat hajat Usalli sunnatal hajat Raka ataini lillahi ta'ala Ajatnya dalam hati saja Tak usah dicakapkan kuat-kuat Jangan nanti pas ada intikab di majid agung kuat-kuat pula Usalli sunnatal hajat Mudah-mudahan suamiku mau sholat lillahi ta'ala Allahu Akbar Dia dengar kawan sebelah suamiku gitu juga Saya sudah bercerai punya anak dua Pak Ustadz Karena suami tak pernah sholat semenjak mau nikah Ini sebelum ini sesudah Before and after Jadi apabila mantan suami mengajak rujuk Tapi beliau masih tidak kuat dengan agama Bagaimana ya Pak Ustadz Dia tak mau sholat Dia lemah Ibu tinggalkan Makin tak sholat Bisa-bisa dia mabuk saat kau mati Jadi Kalau ibu bisa bertahan Tahan-tahan Kalah sikit sama Piraun ini Macam sabarnya Asyah Asyah itu sabar kan Siapa suami Asyah? Salah cakap saya tadi Tidak Tidak Fir'aun dia kan Teng Iya kan Sabar-sabarkanlah sikit Tiap-tiap malam doa ya Allah Sabarkan aku menghadapi Fir'aun ya Allah Bukakan pintu hatinya ya Allah Apa doa Asyah Ya Allah Ya Allah Sabar Sabar Tapi kalau udah tak sabar juga Udah saya ajak sholat Tak mau Anak udah besar-besar Udah lah dia tak sholat Selingkuh pula Sabu-sabu pula Nah gugatlah pengadilan Tak ada lagi Tapi katanya Kalau saya gugat ke pengadilan Nanti goncang tiang aras Jangan kan tiang aras Tiang listrik pun tak bergoncang Tapi selama Masih kira-kira masih bisa dibentuk Bawakan Jumpahkan dengan Buya Yahya Nanti dibacakan Buya Yahya Ayat kursi ke kepalanya Terbang hantu-hantu setan Jangan sama saya Sama saya Ini ustadznya keras Begitu saya tengok Ini yang tak sembahyang itu ya Kenapa kau tak sembahyang Bila seorang muslimah masuk kristen Masuk murtad Kemudian balik lagi ke Islam Innalazina amanu Islam Summa kafaru murtad Summa amanu Islam Summa kafaru murtad Summa sdadu kufran Bertahan dengan murtadnya Lantukubala taubatuhum Tak diterima taubatnya Kita ulang sekali lagi Innalazina amanu Summa kafaru Summa amanu Summa kafaru Dia macam Main peta umpet aja Lompat sini Lompat sini Lompat sini Macam tupai Lompat sini Dianggapnya agama ini main-main Macam sendal Pilih sini Pakai ini Mana bisa begitu Makanya dalam Islam murtad ini Kalau ulama sudah menyebut murtad Nausbillah 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 Diselamatkan Allah Generasi cucu cicit Sampai hari kiamat Dan sampai murtad Luar biasa sekarang gerakan murtad ini Tidak halal darah orang Kecuali melakukan tiga Tak halal darah orang Kecuali melakukan tiga Ada darah yang halal ditumpahkan Dipancung kepalanya Menurut hukum Islam Pertama Pembunuh dihukum bunuh Kedua Dilempar batu sampai mati Ketiga Orang yang murtad dalam Islam Hukum Di Malaysia Kalau orang murtad Ditangkap Murtad ya Ngaku dia di penerang banyak Ditangkap Oleh sebab itu Maka Kita juga mau Diharapkan Keluar undang-undang Bisa tak dibuatkan undang-undang Orang murtad Ditangkap Bisa Melalui apa Undang-undang Yang buat undang-undang itu siapa DPR Yang milih DPR siapa Kita Kekuasaan Dalam dunia demokrasi Di tangan siapa Rakyat Maka pengajian-pengajian Harus tetap ramai Ramai Supaya nanti Ramai yang memilih Anggota Dewan yang jujur Dan amanah Bisa Bawasat saya mau tanya Apa doa supaya Anak cepat bicara Karena sudah hampir Empat tahun Anak Laki-laki Berbicara Macam-macam ujian Diberikan Allah SWT Maka Ibu bapaknya Taubat Istighfar Banyak-banyak Mohon kepada Allah Sulitkah bagi Allah Membolak-balikkan ini Lalu kenapa Allah Uji Ada yang diuji Tak punya anak Ada yang diuji Anak payah berjalan Ada yang diuji Payah Ada yang diuji sakit Allah hanya ingin Melihat kita Meneteskan air mata Di tengah malam Ya Rab Kadang kita Kalau tidak sakit Kita tidak banyak doa Kadang kalau kita Tidak diuji Kadang kita angkuh Dan sambok Sebab itu banyak-banyak Mohon Minta ampun kepada Allah SWT Setelah minta ampun Lalu kemudian Solat hajat Usoli sunat al hajat Lalu di sujud terakhir Orang paling dekat dengan Allah Ketika sujud Di sujud terakhir Itulah minta kepada Allah SWT Ya Allah Tolong anakku Ya Allah Tapi jangan diucapkan di mulut Nanti solatnya batal Karena bahasa Indonesia Dalam hati saja Setelah itu baca Yasin La tukra'u fi amrin asirin Kalau surat Yasin dibacakan Pada perkara yang sulit Dan susah Dimudahkan Allah Termasuklah Mudah bicara Mudah berjalan Mudah menangkap pelajaran Habis itu baru baca kan Ya Allah Dengan kemuliaan Surat Yasin ini Mudahkanlah anakku berbicara Lepaskanlah dari segala kesulitan Dan jadikan dia orang yang Memahami agamamu Ya Allah Ditutup dengan Rabbana Hablana Minas Salihin Kuas Saya mau tanya Bagaimana hukumnya Orang sangat dermawan Tapi hubungan dengan orang tua Kurang baik Bahkan sampai tak bertegur sahabat La yadghulul jannah Tidak masuk surga Qati'un rahim Orang yang memutus tali Silatul rahim Satu Dua Anar rahman Aku ini rahman Cakaktul rahim Waja'altulahu isman min ismi Rahim diciptakan dari nama aku Kata Allah Man wasalahu wasaltuhu Siapa yang menyambung silatul rahim Maka Allah sambung hubungan dengan dia Waman kata'ahu kata'atuhu Siapa yang memutus tali silatul rahim Maka putus hubungan dengan Bisa kita putus hubungan dengan Allah Abdul Sohamad Jangan kan putus hubungan dengan Allah Putus hubungan dengan mikrofon Mana bisa putus hubungan dengan Allah Ada orang di Batamin yang putus hubungan dengan Allah Ada Orang yang memutus tali silatul rahim Balik dari sini Belikan makanan enak Datang kepada orang yang kita dulu putus salatul rahim Assalamualaikum Ini aku bawa ke makanan enak Makan Jangan-jangan kau ngasih aku racunnya Astaghfirullah Maulah ku lemparkan ke muka kau Ya Tak boleh kasar Silman kata'aka Orang yang memutus salatul rahim denganmu Sambung salatul rahim dengan dia Wa'fu manzolamaka Orang yang menzolimu Maafkan kesalahan dia Kalaupun di dalam nampaknya macam singa Tunjukkan juga kambing di luar Ih munapik lah Pak Ustad Singa di dalam kambing di luar Artinya jangan kasar tunjukkan Tapi kalau dia macam-macam Tandukkan juga sikit Apakah berdosa seorang istri yang tak turut perintah suami Dengan alasan kebaikan buat suami Pertanyaannya mesti umum Tak dikasihnya contoh kasus Saya yang ngasih contoh kalau gitu Seorang istri tak turut sama suami Tapi alasannya untuk kebaikan si suami Tengok dulu apa kebaikannya Kalau baik menurut Qur'an Baik menurut sunnah Jelaskan sama dia Bang aku tak mau patuh sama engkau Karena ini tak baik menurut Qur'an dan sunnah Dalam kaedah dalam Islam La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik Tidak ada ketaatan kepada makhluk Kalau menyebabkan maksiat kepada khalik Allah subhanahu wa ta'ala Aduh sebagaimana menghadapi seorang suami Yang selalu bikin jengkel dan marah terus Kasih tau sama dia Aku nengok NT ini jengkel aja perasaan Dan itu dengan bahasa perempuan yang lembut Yang baik Yang santun Yang tidak kasar Kata-kata lembut menyentuh relung hati pikirannya Kalau ibu tidak bisa bicara dengan dia Pakai orang lain yang dia hormati Siapa orang paling dia hormati? Maknya Sampaikan ke maknya Maknya ngomong sama dia Maknya sudah meninggal dunia Tapi dia punya ustad Sampaikan Siapa ustad yang paling dia suka? Pengajiannya Oh dia paling suka sama ustad Bu Yahya Sampaikan ke Bu Yahya Bu Yahya Ini suami saya ini Siapa ustad kesukaan dia? Ustad somat Sampaikan ustad somat Ustad Ini suami saya ini gini gini Mana suaminya? Sini Mungkin ibu tak sanggup menyampaikannya Tapi kalau orang lain ngomong sama dia Bisa masuk Siapa orang paling didengar cakapnya? Pak Wali Kota Batam Sampaikan ke Pak Wali Pak Wali Suami saya ini gini gini Pak Wali manggil Sini kau Ini ya Kok bapak tau? Istri inting lapor kesini Balik bengkak Semoga Allah selalu memberikan ustad sehat dan istiqomah Jika suami saya memaksa suruh tanda tangan dalam transaksi pinjam modal di bank kompensional Padahal saya sudah keras kasih tau buat ke bank syariah Tapi suami saya kekeh Saya mancing aja Kekeh Tahu saya nyebut kekeh Kalau kekeh ada U nya Kekeh Kekeh Gimana hukumnya? Karena tak ada daya Akhirnya saya tanda tangan juga Gimana? Gimana Pak Ustaz? Tidak ada ketaatan kepada makhluk Kalau menyebabkan maksiat kepada Riba Lebih parah daripada 36 zina Mama Cakap Orang yang menzinahi ibu kandungnya Lebih ringan daripada riba Hadis-hadis suai Andai suami ibu nyuruh Buka jilmamu Rambutmu Rambutmu robah jadi rambut anak fang Buat macam durian Tiga warna Merah kuning kelabu Pakai kutek hitam Dan lubang anting-anting telingamu Buat sebesar lubang hidung Ibu patuh atau tidak? Tidak! Tapi kenapa saat riba ibu patuh? Mana yang lebih parah? Riba atau buka jilbab? Riba Kenapa patuh? Cumanalah Pak Ustaz Sorga di bawah tapak kaki dia Tapak kaki siapa? Ini banyak perempuan dibodoh-bodohi Isteriku Engkau adalah istriku Aku adalah suamimu Sorgamu di bawah tapak kakiku Kaki mana? Udah kaki berkurap Imam sekitar masjid saya Kalau solat Terutama ro'akaan ketiga sama keempat Kadang cepat betul Tak sempat kami baca fatihah Ini namanya Imam McLaren Yang di masjid ibu namanya Imam Valentino Rossi Allahuakbar 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 Assalamualaikum 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 Apakah kami selesai bacaannya Tapi ketinggalan Atau kami ikut Atau kami ikut rokok Allahuakbar 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 Orang gelap Terima kasih Ibu yang mengajar Luar biasa Luar biasa Bawa anak burung Masih kecil Jadikan yang pertama Masih ke sini Belum ada Belum ada Masih ke Masih ke Nah begitu kami dulu dididik Setelah pulang barulah saya sadar Rupanya orang tua ini sayang Cuman sayang dia beda Sayang dia adalah dilepasnya kita jauh-jauh Hari ini dimanapun saya ceramah di Batam Di kemarin Sabah Pahala insya Allah mengalir ke makam ibu-ibu kita semua insya Allah Oleh sebab itu maka Kalau ibu punya emak masih hidup hari ini Balik dari sini Belikan makanan kesukaannya Mampir sebentar cari kain yang paling dia suka warnanya Datang ke rumah dia Hari ini juga langsung amalkan balik dari sini Cium tangannya Peluk badannya Kuat-kuat lepaskan rindunya Karena kalau dia sudah tidak ada Tak ada gunanya lagi Apapun yang kita jumpa sekarang Hampah Hampah, tak ada rasanya Waktu dia masih ada Itulah Beluk kuat-kuat Kalau dia sudah tidak ada lagi Bekas tempat duduknya Bekas tempat tidurnya Bekas pakaiannya pun Dapat melepas rindu Tapi apa gunanya lagi Dia sudah tidak ada Oleh sebab itu Kalau dia sudah tidak ada bagaimana Pak Ustaz Sedekah kasih makan anak yatim Balik dari sini Belikan nasi kotak Di sebelah kanan dari rumah makan Hantar ke anak yatim Assalamualaikum Pak Banti yatim Ya, ini saya sudah bawa nasi kotak ini Untuk anak yatim Berapa bu? Ada satu bungkus Untuk almarhumah Itulah yang bisa kita lakukan Malam-malam Tahjid berdoa Rabbi firli Wali walidayah War'am humah Kamar bayani sahira Baca yasin Yasin Wal quranil hakim Ya Allah Sampaikanlah pahala bacaan yasin ini Kepada almarhumah Kepada almarhumah ayah Supaya dimudahkan Allah Segala kehidupan kita insya Allah Amin